Halo teman-teman, selamat datang kembali di Simadaya Traveling apa kabar teman-teman semuanya selamat datang kembali di channel aku, Simadaya Traveling ya memang sudah lama banget aku tidak pernah membuat lagi yang namanya video tutorial atau video tentang seputar pengetahuan menginap di hotel dan informasi hotel-hotel dan sebagainya ya ya berhubung karena belakangan ini beberapa bulan belakangan ini aku lagi disembuhkan dengan pekerjaan lagi hotel-hotel yang ada di Bali itu sudah mulai berbenah dan sudah mulai bangkit lagi jadi kegiatan aku sehari-hari adalah bekerja di hotel membangun kembali hotel tersebut kebetulan juga aku dipercaya untuk memimpin yang namanya front office department guys dalam video kali ini aku ingin membahas bagaimana prosedur mengajukan late checkout saat menginap di hotel di mana teman-teman akan menginap oke pengertian late checkout hotel itu sebenarnya adalah gimana kita menginap di dalam suatu hotel dan pada saat kita akan check out check outnya itu di atas standar jam 12 siang guys ini entah lah taruhlah di jam 1 atau jam 2 atau jam 3 atau jam 6 atau sampai malam sekalipun itu sudah masuk dalam kategori late checkout nah apakah ini diperbolehkan oleh hotel untuk melakukan late checkout atau tidak tentu saja ini diperbolehkan bagi tamu-tamu yang menginap ya namun ada syaratnya yang ini pertama adalah kalian diizinkan oleh pihak hotel untuk melakukan late checkout dan ketiga adalah sudah pasti itu diperbolehkan late checkout dengan syarat harus bayar dan harus tidak dan teman-teman untuk melakukan late checkout di hotel itu itu tidaklah sesuka kalian pada saat menginap di hotel karena kalian tentu tahu lah bahwa setiap kamar yang ada di hotel itu itu sudah melalui sistematis pemesanan apalagi sekarang pemesanan hotel itu dilakukan secara online dan jadi jika kalian akan check out hari ini tentunya sistem di sebuah hotel itu akan mencatat bahwa kamar sekian akan check out dan tentu saja jika ada check in mereka akan menaruh di kamar yang tersedia tentu saja kamar kalian juga merupakan pilihan bagi front office untuk menempatkan tamu-tamu yang baru yang akan menginap di sana untuk meminta check out di sebuah hotel itu harus melalui prosedurnya guys jadi prosedurnya adalah di pagi hari atau di hari sebelum kalian akan check out kalian harus datang ke front office atau kalian bisa menelpon langsung di pihak front office bahwa kalian ingin melakukan late checkout besok jadi di atas jam 12 siang maka staff dari mereka itu akan mengecek sistem mereka apakah kamar kalian itu available untuk bisa dilakukan late checkout atau tidak nah ketika pihak staff perception menyetujuinya maka kalian bisa melakukan late checkout sesuai dengan keinginan kalian dan tentu saja proses selanjutnya itu belum selesai guys jadi untuk untuk melakukan late checkout di sebuah hotel itu diperlukan pembayaran tambahan guys jadi kalian harus membayar ekstra untuk melakukan late checkout berapa harganya itu biasanya dihitung dari setengah harga kamar kalian jadi jika kamar kalian per malam yang itu Rp500.000 kemudian late checkout sampai jam 6 sore itu akan dikenakan setengah harga tersebut yaitu Rp250.000 guys nah bagaimana jika kalian menolak untuk membayar tentu saja pihak reception akan mengatakan bahwa ini adalah prosedur dari hotel tersebut jadi mereka tidak bisa memberikan serta-merta gratis untuk melakukan late checkout karena ini sudah terhitung di sistem mereka itu sudah melebihi batas jadi jika kalian melebihi batas jam 12 sampai jam 6 itu sudah melalui ekstra jam mereka dan itu adalah kebijakan dari hotel untuk mencas atau memberikan harga tambahan kepada kalian semua jadi teman-teman yang mengidap di hotel baiknya kalian juga harus mengerti ya bahwa jika ingin melakukan late checkout itu sebenarnya tidaklah gratis jadi jika kalian marah-marah atau komplain gara-gara di cas tambah di cas tambahan untuk harga late checkout jadi kalian juga harus mengerti bahwa hotel tersebut menjalankan bisnis untuk meraih profit juga jadi mereka selain memberikan kepuasan saat menginap di hotel mereka juga melakukan yang namanya mencari revenue revenue itu untuk apa ya ini revenue itu untuk membayar pengeluaran gaji karyawan dan sebagainya guys ya jadi untuk jika kalian komplain karena dikenakan cas tambahan karena late checkout itu rasanya tidak maksud akal dan sangat tidak adil buat hotel yang mengelola bisnis daripada perhotelan ya tapi teman-teman biasanya untuk melakukan late checkout itu bisa juga diberikan secara gratis hal-hal seperti ini dilakukan oleh hotel dengan melihat apakah tamu tersebut adalah tamu yang sudah long stay atau di atas 10 hari menginap atau mereka memang tamu langganan atau VIP guest yang sering menginap di hotel tersebut maka biasanya mereka akan diberikan benefit-benefit yaitu keuntungan keuntungan saat menginap di hotel seperti salah satunya adalah free late checkout jadi teman-teman itulah ya prosedur mengajukan late checkout di hotel jadi semoga teman-teman mengerti dan paham tentang cara menginap di hotel saksikan terus video-video berikut dari Simadi Traveling tentang menginap di hotel thank you very much I'll see you on my next video bye 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 bye